Intro Selamat sore para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Cukup menarik ya Yang awalnya tanggal 3 Oktober ini Akan ada sidang ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu Oleh Pak Bambang Trimulyono Dan hari ini ada berita yang mengejutkan Yaitu teman kuliah Jokowi Tantang penyebar isu ijazah palsu Ayo berhadapan dengan kami Ini sudah ada bukti tantangan dari Pak Trimulyono di pengadilan ya Tentu ini sangat menarik sekali Kalau kita bahas bersama begitu kan Dan bahkan seperti ini di komentar Apa namanya di Twitter Ini di Twitter Saksi kami 80 orang Plus dosen dan institusi Ujar Erwansah Sekarang Sudah secara terbuka Penyebar isu ijazah Jokowi palsu Mendapat tantangan secara terbuka Pihak yang menyebarkan ijazah palsu Berani apa tidak terima tantangan Teman kuliah Jokowi Tantang penyebar isu ijazah palsu Ayo berhadapan dengan kami Dan bahkan ini Yang masih tidak percaya keaslian ijazah Pak Jokowi Silahkan hadapi beliau ini Teman kuliah Jokowi Tantang penyebar isu palsu Ini teman kuliah Jokowi Tantang penyebar ijazah palsu Ini Ini kalau Apa pengadilan Membuktikan dengan adanya Ijazah Apa yang dituduhkan ke Pak Jokowi Ya silahkan Karena ini adalah dari UGM itu kan Yang digugat DPN Jekbus Hanya ijazah SMA Kalau mau terlibat silahkan Datang besok tanggal 31 Oktober DPN Jekbus Ini menunjukkan bahwa Sudah ada tantangan Sebenarnya Dari Pihak Apa namanya Teman-temannya Pak Jokowi Tapi perlu diingat Ini adalah teman yang mana Apa dari UGM Apa dari SMA Atau jangan-jangan dari yang SD Itu harus memiliki kalifikasi Mari kita baca bagaimana Apa namanya beritanya Seperti ini Ini beritanya Teman kuliah Jokowi Tantang penyebar isu ijazah palsu Ayo berhadapan dengan kami Dikutip dari Nasional Pompas Yaitu tentang Ijazah Pak Jokowi selama ini Yang beredar ya Bahwa Apakah yang dituduhkan selama ini Benar-benar asli atau tidak Ini yang menjadi Spekulasi di Masyarakat ya Dan bahkan ya Tidak tahu sendiri Bahwa hari ini Pak Bambang Trimulyono Sudah di Apa istilahnya Di Hukum Masuk penjara Karena ada ujaran Kebencian dan Penistahan agama Kita mari analisa bersama Ini Dari Yogyakarta Kompas Teman Presiden Joko Widodo Semasa kuliah di Universitas Gajah Mada UGM Menegaskan Sikap berhadapan dengan Orang-orang yang menyebarkan Isu Ijazah Pak Jokowi Bahwa Hal tersebut disampaikan Erwan Sateman satu angkatan Dengan Jokowi Di Fakultas Kehutanan UGM Tahun 1980 Saat berbincang dengan Kompas.com Minggu 16 Oktober 2022 Tetapi ini kan Yang digugat Ini adalah SD SMP SMA Begitu kan Bukan di Apa namanya Dukan di UGM Begitu kan Mungkin kalau di UGM Mungkin sudah clear Karena ada teman-temannya Begitu kan Dan bahkan di SD Juga ada teman-temannya Tapi memberikan Belum menerikan Kalifikasi Apakah Ijazah Pak Jokowi Palsu atau tidak Begitu ini Saya lihat video di medsos Pihak yang meragukan Ijazah Sokowi Mengatakan dengan Yakin memiliki Dua saksi Yang akan memberikan Kesaksian Tentang kepalsuan Ijazah Jokowi Itu Ujar Erwansa Saya katakan nih Ayo berhadapan dengan kami Saksi kami 80 orang Plus dosen Dan institusi Lanjut dia Atas keberanian Berhadapan langsung ini Erwansa mengatakan Bahwa masyarakat semestinya Bisa memahami Siapa pihak yang benar dan salah Logikanya Mau percaya Sama saksi Yang cuma dua orang Atau 80 orang lebih Yang benar-benar mengetahui Rekam jejak Pak Jokowi Lanjut Erwansa Jadi kalau memang Dia mungkin terlibat Ya monggo Silahkan pada tanggal 30 Oktober Apa yang sebenarnya terjadi Ungkapkan Begitu kan Biar menjadi clear Satu persatu Artinya Apalagi ditambah dengan Ijazah Pak Jokowi Yang asli Ini tambah clear Banget Begitu kan Ini Apa Hal seperti inilah Yang kemudian Menjadi spekulasi Di masyarakat Begitu Artinya Pak Bambang Trimulyono itu Meneliti itu Bukan tanpa data Ada data Tapi mungkin Ada sebagian yang mengatakan Kurang valid atau tidak Begitu kan Mungkin bisa dilanjutkan Di sidang pengadilan Begitu Inilah yang kemudian Apa namanya Tetapi bagi kami Analisanya bahwa Kalau benar-benar Ijazah palsu Tetapi ada bukti Bahwa teman-temannya Pak Jokowi itu ada SD, SMP, dan SMA Ada Bahkan di UGM Ada Begitu kan Inilah Publik ada yang sebagian percaya Dan ada sebagian tidak Begitu kan Bahkan ini Erwansa sendiri Tidak habis pikir Mengapa banyak orang Mempercayai isu Ijazah palsu Jokowi tersebut Padahal Jokowi sudah melewati Lima kali pesta demokrasi Yang terdiri dari Dua kali lima pemilihan Kepala daerah tingkat Wali kota Satu kali pemilihan Kepala daerah tingkat Gubernur Dan dua kali Mengikuti pemilihan Presiden Dalam tahapan pemilihan Langsung tersebut Komisi pemilihan umum KPU Baik daerah maupun pusat Pasti melakukan Perifikasi syarat-syarat Dimana diantaranya Adalah Ijazah institusi Pendidikan Kalau disebut palsu Apa ya semuanya Sekolahan tempat Pak Jokowi itu menipu Apa ya KPU juga Ikut-ikutan menipu Jadi Isu ini Sama sekali Enggak masuk akal Ujar Erwansa Terlebih Seandainya Ijazah Jokowi Ada yang palsu Rival-rival politik Jokowi Dalam sederat pemilihan Langsung tersebut Mestinya sudah ada Yang menggugat duluan Erwansa pun Yakin ada Kepentingan politik Di balik isu ini Sebab Ia memiliki Isu ini Bukanlah sesuatu Yang hayang baru Melainkan produk Daur ulang Diberitakan Salah satu pihak Yang menyebarkan Isu itu adalah Pak Bambang Trimulyono Itu adalah Penulis buku Jokowi Undercover Bahwa dalam Salah satu video Bersama Suki Nor Dalam akun Gus Nor 13 Ovisial Bambang mengaku Memiliki dua saksi Yang bisa membuktikan Bahwa Ijazah Jokowi Adalah palsu Kalau menurut Aturan hukum Dua alat bukti cukup Jadi dua saksi Tadi Kemudian Pak Bambang Trim Menyebut dua nama Sudah cukup Untuk memastikan Bahwa Ijazah Jokowi Palsu Ujar Bambang Ini Selain penyebaran Isu tersebut Di media sosial Bambang Tri Juga melayangkan Gugatan perdata Ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada Senin 3-1-3 Oktober 2022 Bambang mengugat Jokowi Ikhwal Dengan menggunakan Ijazah palsu Saat mengikuti Pilpres 2019 Pengugat Meminta Agar Jokowi Dinyatakan Telah membuat Keterangan Tidak benar Atau Memberikan dokumen Palsu Berupa Ijazah SD SMP Dan SMA Atas nama Jokowi Dodo Pengugat juga Meminta Agar Jokowi Dinyatakan Melakukan PMH Karena penyerahan Dokumen Ijazah Yang berisi keterangan Tidak benar Atau memberikan Dokumen Palsu Sebagai Kelengkapan Syarat Penjalannya Sesuai Aturan KPU Belakangan Bang Bang Tri Ditetapkan Sebagai Tersangka Atas Kasus Dugaan Penyebaran Ujaran Kebencian Berdasarkan Sara Dan Penista Agama Dalam Kasus Yang sama Polisi Juga Menetapkan Sugi Memutuskan Siapa Banyak Banyak Menjadi Saksi Datangkan Di Pengadilan Karena Untuk Membuktikan Apakah Benar Ijazah Pak Jokowi Asli Atau Tidak Begitu Apa Yang Dituduhkan Selama Ini Kepada Pak Jokowi Benar Atau Tidak Apa Yang Ditulis Oleh Pak Bambang Trimulyono Inilah Yang Kemudian Menjadi Catatan Penting Bagi Negeri Kita Bahwa Banyak Memang Apa Namanya Tindak Pidana Melakukan Ijazah Palsu Itu Sebenarnya Banyak Di Masyarakat Indonesia Jadi Tidak Salah Juga Pak Trimulyono Mengatakan Karena Sebagai Masyarakat Yang Menulis Buku Tidak Salah Juga Untuk Menduga Ada Dugaan Bahwa Ijazah Palsu Tetapi Perlu Diengan Bahwa Pak Jokowi Dengan Teman-temannya Sudah Banyak Bertemu Inilah Yang Kemudian Menjadi Spekulasi Tetapi Masyarakat Ada Yang Sudah Percaya Dan Ada Yang Tidak Percaya Karena Dengan Adanya Berita-berita Setiap Hari Yang Memunculkan Apalagi Tanggal 31 Oktober Yang Kemudian Dari Kuasa Hukum Dari Pak Bang Dia Meminta Disuruh Mendatangkan Pak Jokowi Ini Tidak Mungkin Pak Jokowi Bisa Hadir Atau Bisa Diwakili Dengan Siapa Yang Hadir Disitu Karena Apa Karena Pada Hakikatnya Pak Jokowi Pemimpin Negara Mungkin Dengan Adanya Itu Mungkin Sibuk Dengan Itu Inilah Yang Kemudian Menjadi Catatan Penting Bahwa Apakah Benar-benar Asli Atau Palsu Kita Tunggu Di Pengadilan Saja Karena Pengadilan Yang Memutuskan Selama Ini Tidak Mudah Seseorang Untuk Menunjukkan Keaslian Itu Tidak Mudah Karena Harus Melewati Peradilan Yang Ditetapkan Apakah Benar Atau Tidak Kalau Semisal Pak Jokowi Nanti Tidak Hadir Ya Mungkin Apa Yang Langkah Selanjutnya Yang Kita Lakukan Sebenarnya Pak Jokowi Tinggal Menunjukkan Ijazah Aslinya Kemudian Masyarakat Akan Mempercaya Dan Tidak Mungkin Sampai Ke Pengadilan Dan Bahkan Apa Yang Dililis Pak Trimulyono Harus Dihapus Itu Harus Dibakar Karena Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Begitukan Ini Ini Yang Menjadi Spekulasi Tetapi Kalau Pak Jokowi Belum Menunjukkan Ijazah Yang Asli Inilah Menjadi Spekulasi Dan Bahkan Ini Buku Bukunya Pak Trimulyono Dijadikan Sebagai Rujukan Dengan Itu Inilah Yang Kemudian Yang Namanya Politik Tetapi Data Yang Dimiliki Pak Bambang Trimulyono Itu Sangat Kuat Sekali Dan Bisa Dijadikan Pengadilan Karena Pengadilan Yang Memutuskan Apakah Asli Atau Tidak Tetapi Kalau Pengadilan Memutuskan Itu Adalah Asli Maka Buku Jokowi Undercover Itu Terpatahkan Sendiri Dan Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Rujukan Sama Sekali Oleh Orang Apa Namanya Baik Di Dunia Akademisi Dan Sebagainya Begitukan Dan Tidak Lagi Keluar Berita Berita Hal Seperti Itu Saya Yakin Publik Percaya Dengan Pak Jokowi Tetapi Di Satu Sisi Ada Yang Masih Belum Percaya Begitukan Maka Disinilai Yang Kami Menganalisa Bahwa Tunjukkan Jadi Pengadilan Selesai Jadi Kesimpulan Saya Bahwa Walaupun Banyak Datang Aja Kepengadilan Sebagai Bukti Bahwa Teman-teman Pak Jokowi Bawa Ijasanya Yang Asli Biar Disamakan Dengan Ijasa Pak Jokowi Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Terus Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita-berita Menari Dan Viral Setiap Harinya Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini